Halo, co-friends! Tentukan FPB dari bilangan-bilangan ini yuk caranya gimana? Kali ini kita akan menggunakan faktorisasi prima dengan cara tabel ya. Nah, yang pertama nih, kita punya soal 30 dan 45. Caranya adalah kita menggunakan cara tabel nih, berarti kita tulis dulu 30 dan 45. Nah, kita bagi dulu dengan faktor prima yang terkecil, yaitu 2. Nah, 2 itu kalau 30 bagi 2 kita punya 15, 45 bagi 2 nggak bisa ya, jadi tetap 45. Nah, selanjutnya berapa lagi nih, co-friends? Bilangan berlima terkecil selanjutnya yang bisa membagi bilangan ini? 3 ya, kalau dibagi 3 kita punya 5 dan 15. Nah, ternyata 3 ini bisa membagi kedua bilangannya nih, kita beri tanda ya. Nah, selanjutnya berapa lagi, co-friends? Selanjutnya kita bagi dengan 3 lagi, kita punya 5 dan 15-nya jadi 5. Nah, berapa lagi nih, co-friends? Kita bagi 5 ya, kalau dibagi 5 kita punya 1 dan 1. Wah, udah selesai nih. Oke, kita beri tanda dulu ya di pembaginya di sini. Kita punya faktor prima yang bisa membagi 30 dan 45, yaitu 3 dan 5. Nah, nilai FPB-nya adalah 3 dikalikan dengan 5-nya, co-friends. Jadi, nilainya adalah 15. Nah, gitu, co-friends. Ternyata mudah ya mengerjakan soal ini. Oke, semangat yuk kita kerjakan yang nomor 2. Atau yang B. Yang B, kita punya soal FPB dari 56 dan 84 nih, co-friends. Nah, kita tulis dulu yuk. Kita punya 56 dan 84. Kita bagi dengan 2 ya. Kalau dibagi 2, 56 tuh nilainya berapa sih? Kita hitung menggunakan pembagian bersusun yuk. Kita punya 56 dibagi 2 berapa nih, co-friends? Kita ambil 1 digit. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Kali 2 ya, 2 kali 2 itu 4. Lalu dikurangi hasilnya 1. 1 nggak bisa bagi 2, jadi 6-nya kita tulis di bawah. 16 bagi 2 adalah 8. 8 kali 2, 16. Dikurangi hasilnya 0. Nah, jadi kita punya di sini nilainya adalah 28. Lalu 84 bagi 2, co-friends juga bisa menghitung menggunakan pembagian bersusun. Seperti tadi ya di rumah, kita peroleh nilainya adalah 42. Lalu berapa lagi nih, co-friends? Kita bisa bagi lagi dengan 2 dan kita peroleh 14 dan 21. Oh ya, kita beri tanda dulu ya, yang bisa membagi keduanya nih. Oke, lanjut ya, co-friends. Kita bagi lagi dengan berapa nih? Kita punya 2. 14 bagi 2 adalah 7. 21-nya nggak bisa, jadi tetap nih. Lalu berapa lagi nih, co-friends? Bagi 3. 7-nya tetap. 21-nya jadi 7. Nah, lalu dibagi berapa lagi nih, co-friends? 7 ya. Kalau dibagi 7, kita punya 1 dan 1. Wah, berarti 7 ini bisa membagi kedua bilangan nih, co-friends. Oke, jadi tinggal kita kalikan deh. Kalau nyari FPB berarti kita kalikan bilangan yang bisa membagi 56 dan 84. Berarti yang kita kalikan berapa, co-friends? 2 x 2 x 7. Nilainya berapa nih? Kita hitung dulu ya, 2 x 2-nya. 2 x 2 itu berapa, co-friends? 4 ya. Lalu kita 4 x 7. Berapa nih 4 x 7? Bener banget nilainya adalah 28. 8. Yeay, kita udah berhasil nih ngertiin soal ini. Jadi kita punya FPB 56 dan 84 adalah 28. Wah, hebat banget, co-friends. Ternyata mudah ya soal ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di soal selanjutnya, co-friends. Tetap semangat ya belajarnya.